Sejumlah pengungsi korban banjir Bengkulu mengeluhkan kekurangan bahan makanan dan obat-obatan, sementara itu banjir Bengkulu mengakibatkan 29 orang meninggal dunia, sementara 13 orang lainnya dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian oleh tim Sargabungan. Sejumlah warga Bengkulu yang berada di pengungsian mengeluhkan minimnya makanan dan obat-obatan. Warga pun berharap pemerintah segera menambah obat-obatan, makanan siap saji terutama untuk bayi serta pasokan air bersih. Sementara itu, meski sebagian wilayah yang terendam air sejak Sabtu petang kini mulai surut, namun masih banyak warga yang milih bertahan di pengungsian, karena khawatir akan terjadi banjir dan longsor susulan. Pak dobatan nih Pak, sekarang obat-obatan, selimut, sikit tinggi. Kalau pesawat kesehatan sudah ada belum di sini? Ya, sudah di sini. Sudah ada di depan. Gimana, sudah maksimal belum? Belum. Kepala BNPB, Doni Munardo, menyampaikan, akibat banjir dan longsor di Bengkulu, 29 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 13 orang lainnya dinyatakan hilang. Doni juga menyampaikan, hingga kini jumlah pengungsi akibat banjir dan longsor di Bengkulu mencapai 12 ribu orang. Dari jam terakhir ini, data yang berhasil dihimpun sampai dengan pukul 08.30. Korban meninggal dunia sementara mencapai 29 orang, 13 nyatakan hilang. Dan pengungsi masih tercatat 11-12 ribu orang. Dari 10 kabupaten kota di Bengkulu, sebanyak 9 kabupaten terdampak bencana banjir dan longsor. Menurut Doni, banjir dan longsor di Bengkulu disebabkan rusaknya sejumlah daerah tangkapan air di hulu sungai.